Kembali di lintas Anews pagi pemirsa kebakaran melanda gudang arsip negara di lantai 5 gedung dijen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Setia Budi Jakarta selatan kami siang. Pasca kebakaran sejumlah tahanan imigrasi dievakuasi keluar tahadan oleh petugas. Ini sedih terang kan ini. Seorang karyawan yang berada di lantai 5 mendengar suara letupan dari lantai 5 dan tiba-tiba terlihat api sudah membesar. Kembali di lantai 5 gedung dijen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Setia Budi Jakarta selatan kami siang. Sejumlah tahanan yang berada di ruang detensi atau ruang tahanan imigrasi dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Tak hanya itu, petugas juga mengeluarkan sejumlah kendaraan yang terparkir di lantai basement. Petugas damkar melakukan peninginan sekaligus memastikan tak ada titik api baru. Pasca terbakarnya gedung arsip negara di lantai 5 gedung dijen imigrasi Kementerian Hukum, petugas damkar yang ada di lokasi masih melakukan penyedotan asap. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perambatan di lantai 4 dan 6 gedung dan untuk penyebab kebakaran sementara masih duga dari konsleting listrik. Penyebab diduga ya konsleting listrik sementara, sementara diduga. Ini hanya di lantai 5 aja atau merempit ke lantai lainnya Pak? Nah sementara hanya di lantai 5, itu juga gudangnya. Tetapi kita antisipasi lantai 6 dan lantai 4-nya, seperti itu. Tapi kita sudah melakukan penyisiran semuanya bahwa memastikan tidak ada penjalanan-penjalanan di lantai atas dan lantai bawahnya. Guna mempercepat proses pendinginan, petugas damkar mengerahkan setidaknya 26 unit mobil pemadam dari Jakarta Selatan, Pusat, dan Barat dengan total personil 100 lebih. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sangjabati, INews melaporkan. Terima kasih.